hai oke guys jumpa lagi tutorial kali ini gua akan berbagi cara optimasi Windows 10 kalian dengan satu perintah aja jadi ini caranya mudah banget gampang banget dan cepet banget ya guys ini pemula juga pasti bisa ya jadi yang gak ngerti-ngerti komputer banget dan ya kasarnya ya orang kaptek gitu itu bisa itu pasti bisa caranya gampang banget langsung kita ke tutorialnya disini kalau kita lihat ya di desktop gua itu kalian bisa lihat kinerja dari komputer gua ya ini utilizationnya 30-40% ya kemudian prosesnya ada 155 padahal gua nggak menjalankan proses apa-apa Oke kita akan optimasi ini dan kita akan buat ini menurunkan ini sampai ke titik terendah ya oke caranya gampang banget silahkan arahkan mouse kalian ke Windows ya ke logo Windows seperti ini kemudian klik kanan di mouse lalu pilih Windows power cell tapi yang rent as admin ya seperti ini klik kemudian klik yes nah disini kalian hanya cukup mengetikkan satu perintah aja yaitu urm kemudian spasi kristitus.com ya slash win spasi garis pemisah kemudian iex ya seperti ini ya nah nanti akan terbuka tampilan seperti ini ya sorry untuk ini nanti gue taruh di kolom deskripsi jadi kalian tinggal copy paste aja biar nggak salah oke nah ini sini ada empat pilihan yaitu install tweak config dan update install ini untuk kalian yang baru misalnya baru menginstall Windows 10 atau Windows 11 dan kalian tidak mau ribet menginstall program-program yang sangat standar dan bakal kepake sama kalian di sini sudah ada semua ya jadi kalian tinggal checklist aja misalnya kalian ingin tambah Browse Chrome kemudian Brave lalu Firefox ya misalnya kemudian disini kalian ingin tambah aplikasi seperti Zoom lalu Skype ya kemudian tinggal di checklist-checklist aja seperti ini kemudian start install itu akan menginstall secara otomatis akan mendownload tanpa kalian harus install satu-satu download satu-satu di situs-situsnya masing-masing kemudian install Oke lanjut ke tab kedua yaitu tweak ya di sini kita akan optimasi Windows ya itu kan mengedit ya mengubah Windows bawaan kita ke settingan yang kita mau ya karena seperti kita tahu Windows ketika kita install ulang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menurut Windows ya menurut Windows menurut Microsoft itu penting untuk kita padahal kita nggak pakai dan itu berjalan secara otomatis di belakang layar tanpa Huawei dia memakan RAM memakan memori dan sangat memberatkan dan membuat laptop kita menjadi sangat lambat di sini ada tiga optimasi ada desktop kemudian laptop dan minimal jadi ini untuk saran ya saran dari pengembang ini si Christitus ini untuk hal-hal yang kita mau ya tapi kita akan optimasi di sini secara manual aja menurut kita dan yang paling penting ini adalah cara yang aman banget ya karena kita bisa restore kembali kalau misalnya kita nggak suka dengan setting setelah kita melakukan ini kemudian kita nggak suka dengan settingan yang sebelumnya maka kita bisa ando kita bisa rubah semua ke tampilan sebelumnya ya kita bisa restore semua settingan yang kita buat sebelumnya dengan menggunakan tools ini ya karena di sini ada create register point Oke ini kayaknya udah oke untuk laptop sebel telemetri disable wifisense ya kemudian activity history ya aktivitas history kita di settingan itu akan dihilangkan delete temporary files ya temporary temporary files misalnya kau folder-folder yang pernah kita buka atau aplikasi yang pernah kita buka itu akan meninggalkan sampah dan dia akan menghapusnya ya kemudian location tracking ini juga aktif ya kalau kita buka di Windows dan itu akan cukup memberatkan juga sama dengan tutorial gua sebelumnya yaitu cara optimasi yang mudah ya kemudian disable storage change ya disable game DVR set service to manual nah ini akan di service ke semuanya ke manual ini kit gua ikutin saran dari Chris aja kemudian Twixnya itu gua akan tambahkan apa ya neighbor pole throtting disable 6 block startup kemudian disable notification gua tambahin kemudian remove Cortana Cortana kan nggak penting juga ya remove all Microsoft Store apps ya semua aplikasi yang dari Microsoft Store itu akan di remove sama dia nanti kalian ketika kalian sudah remove misalnya dan kalian ingin menambahkan lagi kalau tinggal buka lagi ya Microsoft Store kemudian download dan install lagi seperti itu remove Microsoft Edge ya kalau Edge kalian nggak pakai karena sudah pakai Chrome dan lain-lain ini gua akan checklist aja eh remove App Store karena gua udah pakai beberapa aplikasi App Store mungkin gua nggak usah nggak usah checklist ya karena gua udah pakai WhatsApp Instagram Oke set disable for performance ini juga oke ya kita boleh checklist ya disable uap juga gua bakalan solve file extension nah ini setting annya otomatis semua ya ya kira-kira ini yang gua setting gua sarankan buat kalian-kalian yang ingin optimasi Windows kalian nah jika semua sudah tercek list seperti ini silahkan jalankan run Twix ya di sini ini ada ran Twix single-klik doang guys maka dia akan berjalan secara otomatis di sini guys ya Coba kita lihat di sini ya ya ini kita tunggu aja prosesnya agak ya 24 jam lah ya nggak bercanda guys copy dulu ya ya seperti kalian lihat di sini dia udah bikin restore point ya nih disable disable secara otomatis guys kalian enggak perlu ngapa-ngapain lagi secara otomatis dia akan meng-setting laptop kalian komputer langsung ke posisi yang sangat enak ya kita tunggu dulu aja oke sudah selesai di sini akan muncul done Twix or finishes is done Oke kita klik OK di sini kemudian kita close lalu kita restore oh ya untuk trik ini pastikan kalian kalian terhubung ke internet ya karena kalau nggak terhubung ke internet bagaimana mau download download bagaimana mau setting ya ini dia setelah gua restart ulang laptop gua ya nggak ada perubahan yang signifikan dari segi tampilannya kalau kita buka di task manager coba dicek untuk proses ya gua sekarang sedang rekam layar ya di sini utilisasinya cuma 5% dan ini turun ya jauh tadi 100 lebih ya untuk proses kemudian sini hanya 76 76 saja prosesnya ya 3% ya segi tampilan oke dan yang paling penting tadi proses restart gua itu cuman sekitar 6 atau 7 detik ya biasa itu memakan waktu sekitar 20 detik untuk proses restart kemudian pas gua login pun itu bisa biasanya 10 detik ini tadi cuma 3 detik aja langsung buka temen yang baru install Windows kemudian ingin optimasi Windows ini bisa coba cara ini ya gua sarankan coba cara ini Oke gitu aja tutorial dari gua semoga ini membantu temen-temen semua kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar untuk perintahnya tadi gua akan taruh di kolom deskripsi jadi kalian tinggal copy paste aja biar nggak salah dan jangan lupa like subscribe channel ini dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya